Intro Panggung musik dangdut Indonesia berduka, pelantun hits pacar lima langkah Ice Wong meninggal dunia pada Rabu dini hari pukul 4 pagi di salah satu rumah sakit di kota Kembang, Bandung Akibat penyakit kanker payudara yang diteritanya 2 tahun belakangan ini dan sudah mencapai fase stadium 4 Hari ketiga lebaran ia dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat, tapi 3 hari dirawat di rumah sakit Ice Wong akhirnya pergi untuk selama-lamanya Jenazah almarhum langsung dimakamkan kemarin di Bandung, ia meninggal dunia di usia yang terbilang muda dan meninggalkan satu orang anak Almarhumah memang ada riwayat penyakit kanker payudara, itu sekitar kurang lebih 2 tahun kebelakang Dan itu sudah sampai dioperasi begitu ketahuan, 2 tahun kebelakang sekitar 2013 Setelah ketahuan ada lampar payudara, tindakan dokter adalah mengangkat salah satu payudara sebelah kanan Ice nggak ambil pusing segala macam, oke aja udah langsung, Ice langsung oke Nah disitu setelah beres operasi memang belum ada pengobatan yang dijalani Karena kita terbentur dengan beberapa schedule juga kan Itu pun setelah operasi 3 hari rawat inap, besok usahanya udah pergi lagi kita keluar kota Karena kita ada kontrak event kan di luar kota, itu profesional Dia nggak ngerasain dan dia nggak mikirin kalau dia sakit Yang pasti dia udah ada tugas, harus berangkat Shok juga tadi pagi waktu bangun tidur, ngeliat broadcastan di BB ya Biasanya kan aku emang jarang update BB, cuma kalau ada broadcastan banyak tuh pasti ada something gitu Setelah aku baca ternyata broadcastan Teteh Icewong meninggal itu bener-bener Aku nggak percaya gitu Bahkan aku sampai crosscheck ke temen yang memang di Bandung, tinggal di Bandung Iya ternyata bener jam 4 pagi Teteh udah berpulang gitu kan Dan ya sempat apa ya Aku hari ini seharian ini bener-bener galau berat gitu sampai nangis aku Karena aku nggak bisa datang ke Bandung untuk melihat terakhir Teteh Icewong ya Karena kan sudah dimakamkan gitu Meninggalnya Icewong cukup mengejutkan banyak sahabat dan kenalannya Pasalnya selama hidup Icewong sangat tertutup soal penyakit yang diteritanya Bahkan selama sakit Icewong masih berkarir di panggung musik dangdut tanpa kendala Tapi siapa sangka Icewong menahan sakitnya dengan diam-diam Ia beberapa kali tampil di program musik karnaval dan panggung inbox SCTV Dengan penampilan yang fresh, anggun dan menghibur Tidak sedikit pun tanda bahwa biduan dangdut ini menderita penyakit yang parah Kaget sih, kaget banget baru tau tadi juga Karena memang orangnya kan ceria ya Kalau datang ke inbox tuh selalu ceria Memang kan selalu memang lagunya kan ngajak orang selalu ceria goyang gitu Jadi memang kita sama sekali nggak nyangka sih Nggak pernah tau beritanya lagi sakit atau apa Ya prihatin ya, kasihan juga ya sama keluarganya juga gitu Maksudnya masih muda Pasti turut berduka cita buat keluarganya Icewong Aku mungkin salah satu temennya yang diceritain sama beliau gitu Karena selama ini Tidak Icewong itu sangat-sangat merahasiakan sakitnya gitu Beliau nggak pernah nampakin sakitnya itu walaupun sama temen deketnya yang lain itu nggak pernah Single pacar lima langkah melambungkan nama Icewong di Belantika Musik Dangdut Padatnya jadwal manggung dijalannya secara profesional Justru di saat ia tengah berjuang melawan penyakitnya Bahkan ia tidak sempat menjalani operasi lanjutan akibat padatnya jadwal manggung Kemoterapi pun berujung sia-sia Tindakannya itu di rumah sakit yang terakhir yaitu injeksi beberapa macam obat Terus Operasi itu bisa akan dilakukan apabila setelah ada observasi Observasi dari rekaman medis yang sebelumnya Belum sempat sampai ke situ Aku udah, udah pergi duluan Aku tuh dalam setiap show lagu-lagunya Teteh pacar lima langkah itu selalu aku nyanyiin Bahkan nggak pernah satu haripun kalau aku show itu lagu Teteh itu hilang dari songwis aku Aku mesti nyanyiin gitu Karena ya pertama karena aku memang suka gitu Dan kebetulan aku deket sama Teteh Ijeh Kan sekarang Teteh Ijeh tenang di sisi Allah Maaf ya Teteh 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 Mungkin aku hanya bisa kirim doa Keluarganya bisa kirim doa untuk Teteh Biar tenang di sana Berbeda dengan kabar duka Ijeh Wong Indro Warkop mengurai kabar cukup mengembirakan Karena baru keluar dari rumah sakit setelah dirawat selama 4 hari Apa sebabnya? Simak beritanya Hanya di was-was usai pariwara berikut ini Dehidrasi Saya dehidrasi Dan dehidrasi itu mempengaruhi semua sistem di tubuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya